selamat menikmati Halo, apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama Ustaz Zah adalah Ustaz Zadiyah Hari ini, di materi pertama kita yaitu kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya Nah, sebelumnya kalian sudah siap gak nih? Belajar IPA Kalau sudah siap, yuk kita lanjut belajarnya Nah, sebelum kita lanjut belajar kita harus tahu nih tujuan belajar kita Tujuan yang pertama yaitu pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA Yang kedua, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan Oke, tadi dalam tujuan pembelajaran kita adalah menyelidiki bagian-bagian dari IPA Dalam penyelidikan ilmiah IPA kita memiliki beberapa tahap nih Tahap yang pertama yaitu tahap observasi atau pengamatan Nah, pada gambar itu ada seorang anak laki-laki yang sedang mengamati pohon besar Dalam pengamatan tersebut anak laki-laki tersebut menggunakan alat bantu ukur yaitu berupa loop atau kaca pembesar Selain menggunakan loop atau kaca pembesar dalam melakukan observasi atau pengamatan kalian juga bisa menggunakan alat panca indera kalian Hayo, masih ingat belum? Apa saja sih panca indera kita? Yuk kita sebutin bareng-bareng ya Yang pertama yaitu penglihatan Yang kedua, pendengaran Yang ketiga, perasa Yang keempat, pembau Dan yang terakhir adalah peraba Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi Jadi, kalian gak bisa nih untuk melakukan tahap selanjutnya kalau tahap observasi atau pengamatan ini belum dilakukan Setelah tahap observasi dan pengamatan ini dilakukan kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya Tahap berikutnya yaitu Tahap membuat inferensi Hayo, ada yang tahu gak apa itu inferensi? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, Ustazah? Ya, betul sekali Tapi simpelnya Inferensi itu adalah Membuat kesimpulan sementara Jadi, ketika kalian tadi sudah melakukan pengamatan pohon besar pada anak laki-laki itu Nah, disini kalian harus membuat kesimpulan sementaranya Contoh Tadi pengamatan pohon besar itu aku mengamati bahwa pohon besar itu memiliki daun yang sangat rimbun Kira-kira ukuran pohon itu sekitar 5 meter Kemudian, dia memiliki batang yang kokoh dan kuat Nah, itu adalah kesimpulan sementara Dan kesimpulan sementara itu yang disebut dengan inferensi Setelah tahap ini, kalian bisa melakukan ke tahap selanjutnya Tahap selanjutnya Yaitu tahap mengomunikasikan Tahap mengomunikasikan Bahkan, disini kalian bisa menyajikan data kalian berubah menjadi yang lain Yaitu bisa disajikan dalam bentuk tabel Grafik, bagan, dan gambar yang relevan Jadi, penyelidikan ilmiah IPA Tiga tahap yaitu Observasi, inferensi, dan mengomunikasikan Yuk, kita hafalin bareng-bareng lagi Observasi, inferensi, dan mengomunikasikan Nah, dengan belajar IPA Kalian tidak hanya serta-merta mengetahui Hal-hal apa yang ingin kalian selidiki Tapi, kalian juga memiliki berbagai macam hal Yang nantinya kalian akan tahu Yang pertama, yaitu Meningkatkan kualitas hidup Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh Terus, juga akan timbul pertanyaan seperti ini Memahami berbagai hal di sekitar kita Misalnya, mengapa ya matahari bersinar Dan timbul-timbul pertanyaan yang lain Yang juga diikuti Contohnya, seperti Mengapa ya matahari memiliki kandungan UVA dan UVB Apakah kandungan UVA itu Baik untuk kulit kita Dan lain sebagainya Yang ketiga Manfaat belajar IPA Kamu nanti Akan bisa menyelesaikan masalah Misalnya, bagaimana Mendapatkan air bersih Dan air keruh Dan juga Berpikir logis dan sistematis Misalnya, jika datanya seperti ini Apa ya kesimpulannya Setelah kalian mengetahui manfaat belajar IPA Kalian juga perlu tahu nih Apa saja objek yang dipelajari dalam IPA Apakah Hanya manusia saja Apakah hanya pohon saja Atau Masih banyak yang lain Objek yang dipelajari dalam IPA Oke Yang pertama Objek yang akan dipelajari dalam IPA Yaitu berupa benda-benda berukuran kecil Atau rening Jika kalian melihat gambar di samping Ayo Ada yang tahu enggak Itu gambar apa Betul sekali Itu adalah gambar virus corona Kita tahu Bahwa Virus corona saat ini Sedang menjadi wabah Secara pandemi Tidak hanya Pada skala nasional Tapi juga secara internasional Selain virus Benda-benda berukuran kecil atau rening Yang dijadikan objek IPA Yaitu Ada bakteri Dan bahan-bahan partikel penyusun atom Selain benda-benda berukuran kecil Objek IPA yang lain Yaitu benda-benda berukuran besar Nah Kalian bisa melihat nih Gambar di samping Gambar di samping Itu ada Ikan Ada pohon Ada lautan Nah Ekosistem laut Objek IPA Tidak hanya Pada ekosistem laut Tapi juga Bisa diukur Dalam skala yang besar Yaitu Hutan Bumi Matahari Dan seluruh jagad raya ini Wow Sangat luas sekali ya Objek pengamatan IPA Betul sekali Nah Jika kalian sudah mengetahui Objek IPA Kalian juga harus tahu nih Cabang-cabang ilmu Dalam IPA Mungkin Kalian Kalian Tahunya IPA itu Luas Sekali Ustazah Betul sekali Oleh sebab itu Untuk mempersempit Atau Memfokuskan Ilmu yang akan dipelajari IPA dibagi menjadi Beberapa cabang ilmu Yang pertama Yaitu adalah Biologi Biologi Mempelajari Tentang sistem kehidupan Mulai dari ukuran Renik Atau kecil Sampai dengan lingkungan yang luas Yang kedua Yaitu Kimia Yaitu Meliputi penyelidikan Tentang penyusun Dan perubahan zat Kalau di biologi itu Contohnya Seperti Mempelajari Manusia Mempelajari Virus Bakteri Dan lain sebagainya Kalau pada kimia Itu mempelajari Tentang senyawa-senyawa kimia Ayo Kalian tahu Senyawa-senyawa kimia Apa saja Contohnya Gula atau glukosa Ayo Apa Rumus senyawa kimianya CN6 H12 O6 Itu Dibelajari Di kimia Selain kedua itu Juga ada Fisika Fisika Mempelajari Tentang aspek Mendasar alam Meliputi Energi Gaya Gerak Panas Panas Cahaya Dan gejala fisik lainnya Karena fisika Biasanya Nanti kalian Kalau di IPA Kita juga ada fisika Belajar fisika juga Nah Karena disini Kita mempelajari Energi Gaya Gerak Panas Cahaya Dan gejala fisik lainnya Disini Kalian nanti juga Jangan kaget ya Jika Dalam fisika Ada rumus-rumus Yang terakhir Yaitu Tentang antariksa Sesuai dengan Nama dan gambarnya Antariksa Betul sekali Antariksa Yaitu Mempelajari Tentang Ilmu kebumian Atau Mempelajari Asal mula bumi Planet-planet Dan berbagai Benda langit Lainnya Setelah kita Mengetahui Semua seluruh beluk IPA Bagaimana ya Kita akan Melangsungkan Kegiatan IPA Atau Melakukan Pebelajaran IPA Selanjutnya Caranya Yaitu Dengan Melakukan Pengamatan Lalu Apa saja Yang termasuk Dalam pengamatan IPA Yang termasuk Dalam pengamatan IPA Yang pertama Ada Pengukuran Yang kedua Yaitu Besaran pokok Dan yang ketiga Adalah Besaran turunan Khusus hari ini Kita akan Belajar tentang Pengukuran Untuk besaran pokok Dengan besaran turunan Kita akan ketemu Pada minggu depan Yuk Kita belajar Pengukuran 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 Merupakan Suatu kegiatan Mengukur Suatu besaran Dari objek Atau benda Istilahnya Begini Kalian kan Mengakukan Pengukuran Karena pengukuran Berarti kalian Melakukan kegiatan Yaitu Mengukur Mengukur itu Merupakan Suatu kegiatan Membandingkan Membandingkan Apa? Membandingkan Suatu besaran Yang diukur Dengan besaran Sejenis Yang dipakai Sebagai satuan Contohnya Kalian Mengukur Panjang Meja Panjang Meja Satu Dengan Panjang Meja Yang lain Itu Pasti Ada Yang berbeda Nah Ini Juga Ada Contoh Pengukurannya Lain Contohnya Itu Adalah Mendeskripsikan Diri Kalian Sendiri Contohnya Tinggi Badan Kalian Umur Kalian Masa Tubuh Kalian Dan Lain Lain Pasti Tinggi Badan Umur Masa Tubuh Dan Lain Lain Itu Kalian Pasti Juga Akan Berbeda Dengan Kakak Kalian Dengan Nenek Kalian Dengan Kakek Kalian Dan Orang Tua Kalian Bahkan Juga Berbeda Dengan Teman Sebaya Kalian Bisa Jadi Seperti Itu Mungkin Ada Yang Sama Tapi Pasti Ada Yang Berbeda Paham Kan Sampai Sini Sama Tapi Ada Juga Yang Berbeda Ya Anggap Saja Paham Ya Nah Segala Sesuatu Yang Dapat Diukur Itu Disebut Dengan Besaran Sekali Lagi Segala Sesuatu Yang Dapat Diukur Itu Disebut Dengan Besaran Oke Don't Forget Nah Kalian Sudah Paham Nih Nih Ada Contoh Nih Misalnya Kamu Melakukan Pengukuran Panjang Meja Dengan Jengkal Tau Ya Jengkal Itu Jari Kalian Jari Kalian Lima Jari Itu Nah Itu Adalah Jengkal Kemudian Kamu Harus Membandingkan Panjang Meja Dengan Panjang Jengkal Jadi Kalian Mengukur Panjang Meja Itu Dengan Jengkal Kalian Jengkal Digunakan Sebagai Satuan Pengukuran Nah Nanti Hasilnya Berapa Jengkal Nah Itu Satuannya Misalnya Hasil Pengukurannya Yaitu Panjang Meja Sama Dengan Enam Jengkal Enam Disini Adalah Panjang Sedangkan Jengkal Ini Adalah Satuannya Paham Ya Karena Kalian Sudah Paham Yuk Simak Asesmen Atau Penilaian Ini Yang Pertama Ukurlah Tinggi Badanmu Dengan Menggunakan Meteran Tinggi Badan Dan Ukurlah Tinggi Badan Dengan Jengkal Tangan Kemudian Catatlah Kedua Tinggi Badan Pada Buku Tulis Yang Kedua Bandingkanlah Hasil Pengukuran Tinggi Badan Dengan Menggunakan Meteran Dan Jengkal Tangan Oke Hari Ini Kita Sudah Selesai Belajar Tentang IPA Objek IPA Dan Pengamatannya Nah Jangan Lupa Tugasnya Kalian Mengukur Tinggi Badan Kalian Dan Membandingkan Kalian Tulis Di Buku Tulis Kalian Dan Kirim Ke WA Ustazah Don't Forget Kita Akan Bertemu Lagi Di Minggu Depan Kita Akan Belajar Tentang Besaran Pokok Dan Besaran Turunan Terima Kasih Atas Perhatiannya Oh Ya Ustazah Ada Jargon Untuk Belajar IPA Kalian Tirukannya Di rumah Belajar IPA Semangat Cari Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunis Tunis An Baik Suros 壹 Su Ku Su At Umb Seg